Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Teman-teman kali ini saya akan menunjukkan kepada anda permainan yang sangat-sangat menarik Yang dibawakan oleh Grandmaster Adiban Baskaran menghadapi Grandmaster Neuris Delgado Ramirez dari Paraguay Dan kita akan melihat permainan brutal taktik kombinasi yang cukup luar biasa di permainan ini Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Adiban Baskaran dari India memulai langkah dengan peon ke D4 Dan dibalas hitam Ramirez dengan kuda ke F6 pembukaan India C4, E6 Kuda ke C3 dan gejah langsung ke B4 sehingga menciptakan Nimjo Indian Defense Dan di posisi ini Baskaran memilih variasi F3 Dimana ke depan mungkin saja mempersiapkan peon ke G4 D5 A3 mengusir gejah Gejah memukul kuda Peon memukul kembali C6 Disini E4 teman-teman Terlihat mengorbankan peon Tetapi sebelumnya yang diharapkan dengan langkah Ini dari hitam ialah dengan apabila peon ke E3 Maka dapat dilanjutkan dengan B6 Peon memukul peon Maka peon memukul kembali Gejah ke D3 ada Rokade Kuda ke E2 ada gejah ke A6 teman-teman Dimana ini cukup kuat mengontrol Juga ditukarkan gejah ke depan Kuda juga aktif Namun disini Baskaran Langsung memilih dengan Peon ke pusat Peon ke G4 Dilanjutkan dengan peon memukul peon Maka peon F memukul kembali Sekarang yang jadi pertanyaan Apakah peon ini gratis Disini E5 Sebelumnya teman-teman Apabila langsung kuda memukul peon ini Maka jelas menteri ke G4 Mengancam kuda Dalam waktu yang sama mengancam peon ke G7 Kuda kembali ke F6 Maka menteri memukul peon Benteng ke G8 Ada menteri ke H6 Dan ini pun cukup aman Oke teman-teman Sehingga di posisi ini Langkah terbaik tentunya Pada variasi Nimjo Yaitu dengan E5 Kuda ke F3 Opsi terbaik Lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada anda Apabila di dalam posisi ini Peon D menerima peon Juga mengancam kuda Maka jelas disini Hitam langsung mengorbankan Atau menukarkan menteri Sekarang Raja memukul kembali Maka kuda memukul peon Disini juga memforging ke depan Gajah ke E3 Ada gajah ke G4 Sekarang Raja ke C2 Ada kuda ke D7 Dimana fleksibilitas ke depan Mengamankan raja Rukadi Dan ini pun Berwira hitam cukup aktif Untuk itulah kita kembali Sehingga di posisi ini Kuda ke F3 Dilanjutkan dengan menteri ke A5 Gajah ke D2 Kuda memukul peon Gajah ke D3 Mengancam kuda Kuda memukul gajah Menteri memukul kembali Peon memukul peon Apa yang harus dilakukan oleh putih Di posisi ini Bahwa sekarang memilih variasi Yang cukup menarik Yaitu dengan Rukadi Dan disini Hitam pun Rukadi Sebelumnya Saya akan menunjukkan beberapa lain Yang pertama Apabila menteri langsung memukul peon Maka jelas Menteri ke D2 Skak Gajah menutup Ada kuda ke G5 Cukup powerful Inilah Langsung membuka benteng juga ke depan Apabila benteng ke F8 Men-support peon ke depan Maka kuda Memukul gajah Peon memukul kembali Ada menteri Memukul peon Skak Raja ke D8 Disini tidak langsung Benteng memukul benteng Karena disini ke depan Raja bisa kabur Sehingga terlebih dahulu Menteri ke D6 Skak Dimana setelah kuda menutup Ataupun raja berpindah Maka jelas Benteng memukul benteng Dan skak Dan apabila Di dalam posisi ini Mungkin ada yang berpikir Mengapa tidak Gajah ke E6 Maka tetap saja Kuda ke G5 Kuda ke D7 Maka benteng memukul peon Teman-teman Langkah yang cukup powerful Gajah memukul benteng Ada benteng Ke E1 Skak Raja ke F8 Ada menteri Ke F4 Ancaman Skak Kuda ke F6 Menutup Ada menteri Ke D6 Skak Raja ke G8 Ada kuda memukul Gajah Raja memukul kuda Benteng ke E7 Skak Raja ke G8 Menteri ke E6 Skak Raja ke F8 Menteri ke F7 Skak contrôle Joseph Lober biasa Taktik kombinasi Taktik kombinasi K mulheres GlNET Dan kita kembali Untuk itulah Di posisi ini Hitam mencoba dengan Rokadi pendek Dilanjutkan dengan Kuda ke G5 Tetap teman-teman Lihat Ancaman juga Terhadap peon quedipman Apa yang harus dilakukan oleh hitam Disini peon ke F5 Sebelumnya Apabila Peon ke H6 Mungkin ada yang berpikir Maka ini akan Dibaras dengan Takatik kombinasi Yang cukup hebat dengan kuda memukul pion lemah F7 karena apabila benteng menerima kuda maka benteng memukul benteng raja memukul kembali menteri ke F4 skak raja ke G8 benteng ke F1 lihat teman teman disini ancaman skakmat ke depan dimana perwira masih cukup pasif dan disini menteri ke G8 menjaga skakmat tetapi sama saja menteri ke F7 skak raja ke H8 menteri ke F8 skak menteri memukul menteri maka benteng memukul menteri dan skakmat luar biasa kita kembali disini masih dicoba dengan F5 maka coba teman teman anda pause video ini temukan langkah terbaik putih untuk tetap melanjutkan attack di posisi seperti ini bagaimana teman teman selamat baik menemukan langkah itulah dengan pion ke G5 cukup kuat tujuan utama ialah membuka diagonal ini teman teman disini raja ke H8 melepaskan tempo skak ke depan apabila pion ini diterima kita ambil menteri memukul pion ini maka jelas ada menteri ke A2 skak lihat apabila menteri menutup ada saja nantinya geja sehingga menteri akan hilang apabila raja ke H8 maka kuda ke F7 skak apa yang harus dilakukan jika dimakan menang kualitas dan apabila di dalam posisi ini terlebih dahulu kita ambil raja berpindah ke G8 tidak menerima maka ini akan skak mat smother mate atau skak mat jepit dengan kuda ke H6 open skak atau double skak raja ke H8 menteri ke G8 skak tidak ada pilihan kecuali benteng menerima maka kuda kembali ke F7 dan ini skak mat oke teman teman dan saya akan menunjukkan kepada anda apabila benteng yang memukul kuda ini maka menteri memukul teman teman disini gampang saja apabila pion memukul pion raja berpindah dan disini juga ancaman skak mat ke depan H6 kita ambil menyelamatkan diri maka menteri ke E8 skak raja ke H7 ada menteri memukul gajah jelas disini ke depan juga memukul pion mengancam benteng jelas putih sangat unggul untuk itulah kita kembali teman teman kita masih mencoba melanjutkan dengan raja langsung berpindah ke H8 menghindari tempo skak ke depan dilanjutkan menteri ke E2 dimana bermanufar ancaman skak mat di pion H7 kuda ke D7 lagi-lagi disini tidak langsung terburu-buru dengan menteri tetapi langkah yang lebih dahsyat anda pause video ini temukan langkah terbaik Adiban Baskaran di posisi seperti ini bagaimana teman teman selamat bagaimana menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion H7 mengorbankan kuda tetapi apakah betul kuda ini dikorbankan disini pion memukul pion teman teman apabila teman teman raja langsung memukul kuda ini maka jelas menteri ke H5 skak raja ke G8 ada gejah ke C4 skak benteng menutup disini menteri memukul benteng skak raja ke H7 maka menteri ke H5 skak mat sehingga di dalam posisi ini hitam masih mencoba pion memukul pion membuka ke depan menteri memukul pion ancaman skak sehingga disini menteri tetap ke H5 menteri memukul pion skak gampang saja raja ke H1 raja ke G8 saat ini maka gejah memukul pion dimana treat ke depan ancaman skak apa yang harus dilakukan disini menteri ke D5 mengontrol patah penting E6 sebelumnya lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada anda bang bagaimana jika benteng memukul gajah maka jelas benteng memukul benteng mengancam menteri menteri ke F7 ada benteng ke F1 kuda ke F6 disini jelas kuda memukul kuda skak pion memukul kembali ada menteri ke G6 skak menteri menutup menteri ke E8 skak menteri menutup ada benteng ke G5 skak lihat teman teman disini raja berpindah menteri hilang pion menerima jelas tetap su juga menteri akan hilang benteng memukul menteri skak raja ke H7 menteri ke F7 skak raja ke H6 benteng ke H8 skak luar biasa luar biasa dan kita kembali di posisi ini masih dicoba dengan menteri ke D5 maka dilanjutkan dengan kuda ke G5 tetap membuka ancaman skak kuda ke F6 mengontrol potan penting H7 lagi-lagi ini adalah langkah penyelesaian anda pause video ini apa langkah terbaik putih disini selamat bagi menemukan langkah itulah dengan menteri ke H7 skak mengorbankan menteri tepat setelah langkah ini hitam menyerah karena apa tiada pilihan kecuali diterima maka jelas gajah menerima skak raja ke H8 benteng memukul benteng skak menteri menutup benteng memukul menteri dan skak luar biasa teman-teman permainan dari Adi Manbaskaran kermaster dari India di dalam piala catur dunia dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya seperti biasa di akur permainan kita masuk ke sesi pajal tentunya sebelum kita masuk ke pajal selanjutnya kita akan membahas pajal ini dan benar langkahnya ialah atau jawabannya adalah dengan benteng memukul pion H2 skak tentunya tiada pilihan kecuali gajah menerima maka kuda ke G3 skak memaksa gajah memukul kuda sehingga membuka file H2 kembali maka menteri ke H8 skak gajah menutup dimakan saja skak raja menerima menteri tentunya ada benteng ke H8 skak menteri menutup maka benteng memukul menteri dan ini skak oke teman-teman demikian solusinya kita masuk ke pajal selanjutnya dan berikut teman-teman pajalnya temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan oke putih melangkah dan menang tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilituliskan oleh semua sahabat bercinta catur baiklah kawan-kawan demikian permainan catur hari ini dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari kita support berjalan dengan cara like subscribe dan share apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar tentunya mari juga kita support terus caturan kita Indonesia yang semakin jaya salam satu untuk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.